Terima kasih. Kenapa sih? Apakah sebenci gitu sama petai itu? Bukan benci, gue gak ngerti. Pokoknya begitu gue berrojok, emak gue pernah nyampe nyoba. Ini anak kenapa sih sama petai sampai gini? Kadang orang Betawi kan ya harus jengkol petai itu. Emak gue akhirnya ngakalin nih. Di bawah nasi goreng dikasih petai. Gue sakit 3 hari dan gak bisa makan. Trauma, lebih ke trauma. Jadi kalau ngeliat petai itu kayak takut banget. Engga, soalnya gini dari emak. Gue gak suka petai. Akhirnya emak gue ngetes. Diem-diem nasi gue di bawahnya dikasih petai. Ternyata gue jadi sakit. Ternyata emang beneran gak bisa. Jadi gue itu kalau jalan waktu SMP kan di keciputan menungguin angkot nih. Kan banyak jalanan ditambel sama kulit jengkol. Gue tuh mendingan muter jauh. Yang mendingan gue muter jauh menungguin angkotnya. Gue emang gak langsung gak bisa makan. Gak tau pokoknya gak tau. Pokoknya gue bukan buasok atau gimana. Ya gue tetep makan di pinggir jalan. Yang namanya gue pecelele, mie goreng, martabak telur. Gue kadang-kadang nasi duduk di gaplek tuh. Nasi duduk bang Siun. Itu langganan gue. Tapi juga udah tau deh. Bang itu semurnya sepengen jengkol. Gue udah ngasih tau. Tapi kerepotan gak sih bang Haji ketika lagi ada acara kegiatan di luar belakang. Ada pete gitu. Nah itu dia. Yang gue kadang-kadang gue menggembalikan moodnya tuh. Kadang-kadang kan kalau di daerah Jawa Barat gitu. Ada undangan itu semuanya dipetele jengkol gitu. Gue udah tau tuh. Pokoknya yang penting gue dari hotel gue makan dulu banyak. Sampai disana gue cuman dicip-icip cari cendol atau gimana. Udah makan bang Haji. Udah pedes banget. Tapi istri pernah gak tiba-tiba? Gimana bun? Iya bun. Naruh pete itu di apa gitu. Gimana berani lah. Awalnya kan belum tau mungkin ya? Dari pacaran dia udah tau. Gue udah pesen. Pokoknya cuma satu ya. Cuman dua yang ayah. Jangan ada pete sama jengkol di rumah gue. Amin. Jadi bunda selama ini kalau ngajak anak makan atau buatkan pete atau jengkol. Ngumpet-ngumpet dulu ya bun? Bukan ngumpet-ngumpet sih. Ini sebenernya dia tau kalau misalkan dia keluar kota gitu ya. Aku pengen anak-anak tuh gak kayak dia gitu kan. Jadi aku ke pasar beli pete. Nih cobain nih rasanya pete tuh kayak gitu. Cuman anak-anak emang gak suka. Terus dia keluar kota lagi. Aku masak semur jengkol. Nih cobain jengkol ini rasanya kayak gini. Gak enak katanya gitu. Mungkin ya emang karena terbiasa ngeliat ayahnya gak pernah makannya itu gitu. Jadi nurun ke anak-anak. Kalau aku sih doyan. Gue kan tinggal di gang gitu ya. Ikan bok gue juga gak rapet. Nah itu tetangga gue kadang-kadang kalau ngerebus jengkol. Gue tidur aja sampe bangun. Nggak. Nggak. Kandang masak jengkol deh. Ya udah ayah main ke base game dulu dong. Atau ke rumah bokap gue. Dia pergi dulu gitu. Maksudnya beneran gue emang kalau ada aroma pete atau jengkol. Minum aja gue gak bisa. Minum air putih aja gak. Gak bisa. Tapi kalau nyium aroma itu kayak sakit. Rasanya sakit atau apa gitu. Wal. Pokoknya gak enak aja. Gue ke lidah itu langsung kayak air putih aja kebayang ada pete nya. Udah gitu aja. Oh jadi meleket ya waktu itu pikiran ya. Iya. Tapi sejauh ini kan bang Haji kan apalagi sekarang lagi apa. Sibuk untuk kampanye. Sibuk aja gitu kampanye. Nah itu sejauh itu gimana bang Haji. Apakah mereka timnya juga sudah tahu atau dikasih tahu ke bang Haji atau gimana. Bagian besar tuh udah tahu. Terugam udah pada paham. Nah itu seperti bu weekend. Merekaumer ahim ini. Haramrädekp. Sibuk 5 6 12 .